selamat berjumpa kembali ke youtube channel saya jadi hari ini kita bakal jalan-jalan ke salah satu museum yang terkenal di kota manchester museum apa itu? yaitu museum science industry museum jadi disini adalah sebuah museum dimana didalamnya terdapat berbagai macam hal terkait teknologi, industri, dan berbagai macam yang ditemukan di kota manchester seperti yang udah temen-temen tau kota manchester sendiri dulunya adalah kota industri dimana banyak banget nih penemuan-penemuan itu muncul disini kalau temen-temen tau kayak Alan Turing yang menemukan komputer awal komputer tahap awal kemudian banyak lainnya lah kayak tekstil dan berbagai macam ada disini nah ini salah satu penampilan dari staff museumnya jadi beliau menjelaskan terkait sejarah dari manchester gitu dimana dulu manchester merupakan kota tekstil terus berkembang dan berkembang menemukan berbagai macam hal termasuk komputer gitu jadi komputernya temen-temen pake saat ini ini awalnya dari sini nih salah satu komputer awal yang besarnya besar banget gitu kalau misalnya dibandingkan sama yang sekarang ada handphone temen-temen nah ada corner-coner kayak gini jadi menampilkan sebagai teknologi ada tahunnya juga kapan ditemukan dan sebagainya ada sejarahnya juga gitu kapan dilahirkan gitu the very first ipad mark were around 10.000 times faster than the baby jadi komputer ini namain the baby temen-temen dan ipad pertama itu 10.000 times faster gitu daripada benda ini yang sangat besar gitu terus ada juga kayak gini kayak combustion dan sebagainya juga termasuk salah satu hal yang ditemukan di kota ini gitu bisa dilihat ya sejarahnya pokoknya buat temen-temen yang tech savvy gitu wajib banget kesini biar gak hanya bisa menggunakan teknologi tapi tau juga sejarahnya temen-temen kayak gini nih enaknya adalah pengunjung itu dibawa dalam sebuah alur yang sangat komprehensif gitu ya temen-temen jadi gak hanya sebatas tau gitu tapi yang tau dari awal sampai akhir gitu gitu kita lagi liat berbagai macam hal disini gitu kayak terkait termodinamik dan sebagainya juga dijelaskan disini ya temen-temen buat temen-temen yang engineer nih yang berkenci pun dengan termodinamik kayak hukum lawunya pasti tau ya disini dijelaskan gimana law itu bisa ditemukan gitu nah ini beberapa engine ya beberapa engine yang dulu digunakan untuk istilahnya memproduksi berbagai macam hal salah satunya yang sangat terkenal dari kota Manceser ada tekstil seperti sudah saya bilang sebelumnya jadi dulu persaingan itu sangat ketat tekstil itu mahal sekali karena memang diproduksi manual gitu tapi semenjak engine-engine masuk industri Manceser booming karena tekstilnya bisa jauh lebih murah dan akhirnya banyak ekspor ke luar negeri gitu dari dulu persaingan tekstil pun sama gitu dari sama negeri negeri cilai bambu China gitu nah ini salah satu gambaran pabrik jaman dahulu mana mesin-mesin membuat tekstil-tekstil ya ini semua alat masih jalan sih sebelumnya cuman gak lagi di run aja gak lagi sesi run menariknya itu sih teknologi teknologi ini masih dipelihara dengan baik gitu meskipun udah mungkin lebih dari 100 tahun ya sign of tekstil terus ini jaman dulu ketika misi keluar angkasa desainannya berasal dari Manchester untuk pakaian dan sebagainya gitu seperti yang temen-temen tahu kan juga angkasa itu dingin banget ya bisa 0 kelvin gitu 0 kelvin itu minus 273 derajat celsius nah ini engineering efisiensi juga dibahas dan sebagainya dimana ketika menggunakan mesin tentu produksinya semakin tinggi gitu dengan les host harbor harbornya itu gak banyak gitu jadinya biaya atau price dari tekstil pun bisa sangat bersaing gitu macam-macam disini ada temen-temen nah ini tampak keseluruhan gitu dan buat temen-temen yang ada aku gak salah ya jurusan terkait tekstil dan sebagainya itu wajib banget kesini temen-temen jadi temen-temen bakal lebih tahu terkait asal-mungu asal tekstil sejarahnya seperti apa dulu tuh seperti apa gitu prosesnya seperti apa itu wajib banget kesini ini bisa dilihat dari untai-untai yang abstrak itu bisa membentuk gambar gitu ini aku meh sih karena gambarnya pun termasuk kompleks gitu bisa dilihat nih ada berbagai baca macam tiba-tiba di ujung itu membentuk gambar tentu nah ini pemintau alat-alat pemintau terus yang aku senang dari musim ini adalah alat-alat interaktif gitu banyak yang interaktif kayak gini kita pencet kita bisa melihat proses dari pemintauan gitu kayak gini ini saya pencet ya tombolnya jadinya ini muter gitu bisa dilihat di kiri itu ada tombol nah ini pun kita bisa merasakan berbagai macam apa ya kain jenis kain gitu ini acetate rasanya seperti apa dari mana asalnya bisa ada tulisan juga bisa dibaca gitu macam-macam ini cotton yang sering kita temuin ya cotton are you wearing cotton today? pertanyaannya bisa dilihat nah ini wall wall itu seperti apa rasanya gitu itu nanti bisa membedakan mungkin ketika beli baju dan sebagainya oh ini wall oh ini cotton gitu hopso sih sebenarnya udah lupa juga sih kayak gimana rasanya cuman ya sedikit banyak tau lah jenis-jenis dari kain PVC pun ada gitu bukan hanya PVC itu bukan hanya buat pipa gitu ternyata ada juga buat pakaian viskos gitu kayak gini dari kulit-kulit kayu gitu nah ini ada lagi nilan sering dengarkan nilan ternyata bisa dipakai buat pakaian juga yang anti air akrilik pun bisa temen-temen jadi pekerik itu bukan buat merchandise dari event aja ya atau nggak hadiah buat pembicara gitu akrilik jadi akrilik yang tembus panah gitu tapi bisa juga dibuat kain ini juga polyester terus ada juga fleks menarik sih kita punya pilihan sebenarnya menggunakan oil base atau bahan kimia yang kita buat atau bahan baku yang ada di dalam ya ada trade-off sendiri kalau bahan kimia kan bisa diproduksi sendiri gitu artinya kemungkinan tidak akan mendebak pohon atau merusak tanaman dan sebagainya kalau alami ya kita harus menguat itu gitu tapi trade-off lainnya adalah of course sustainability-nya gitu apakah dari si kain-kain itu bakal membuat apa namanya isi lagi waste yang banyak dan sebagainya kebetulan di bawah pun ada revolution in cancer care gitu jadi ini sebuah penampilan cancer terkait sudut pandang cancer ada gambar-gambar penderitanya gitu disini what is cancer intinya edukasi untuk terkait cancer gitu edukasinya terkait apa aja dari penyakitnya apa itu cancer dan sebagainya dijelaskan juga sel-sel cancer itu seperti apa dijelaskan juga orang-orang yang udah going through that experience gitu seperti apapun juga dijelaskan proses penyembuhan penyembuhan itu seperti apa ini kayak gini cancer itu ternyata bukan hanya di manusia teman-teman tapi semua makhluk hidup itu punya cancer maksudnya bisa terkena cancer gitu tanaman hewan ya tentu sudah pasti manusia seperti teman-teman tahu gitu ini diceritakan kalau misalnya beberapa hewan ditemukan sel cancer di badannya bahkan di tulangnya pun terlihat gitu gitu emang expansi muli-mulian disini gitu terus ini percobaan tikus gitu ya ada negatif positifnya maksudnya menggunakan tikus di dalam laboratorium gitu beberapa orang menganggap itu gak etik karena menggunakan makhluk hidup gitu sebagai percobaan gimana kita ditanamkan sel cancer dan sebagainya tapi di sisi lain kemajuan teknologi diperlukan untuk menurunkan selainnya let's say tingkat kematian manusia dan sebagainya tingkat kematian manusia bahkan naik terus yaitupun dari hasil teknologi gitu penelitian dan sebagainya nah ini beberapa cerita dari cancer zaman ini laki-laki ya teman-teman jadi breast cancer itu gak hanya bisa menimpa wanita tapi laki-laki pun bisa diperlihatkan sebuah 3D cancer terus ini sebuah metode baru dimana cancer itu bisa dipetakkan dengan augmented reality gitu teman-teman ketika kita seperti ini kita bisa melihat dan ini sangat membantu dokter untuk meliti dan mencoba mencari metode terefektif untuk menjemuhkan cancer gitu bisa dilihat bisa dilihat sebagai orang yang sempat bekerja dan bersentuhan dengan augmented reality mixed reality ini emisi sebenarnya ini salah satu arsitektur yang keren juga ada CD coba saya perlihatkan beberapa arsitektur yang menampilkan hal menarik bisa dilihat berbagai story foto-foto jaman dahulu yang cerita nah ini saya bilang beberapa alat disini itu interaktif gitu jadi di bagian atas di lantai 2 aja nanti teman-teman bisa mencoba berbagai hal alat-alat yang scientific piece gitu nah ini anak-anak pada mencoba nih turbulence dong jadi melihat bagaimana aliran kita diputar bisa di ini kurang jelas ya tapi intinya adalah ada lapisan-lapisan gitu aliran gimana lapisan yang terbawah itu paling cepat gitu ke atas pakai lambat pakai lambat nah ini kalau bisa lihat langsung teman-teman ini kayak 3 dimensi gitu kayak keluar tangan saya jadi kayak jawabat tangan dengan orang lain gitu menarik kan maksudnya ya mungkin ada beberapa ya di Indonesia yang seperti ini pun kayak di kota baru Parayangan teman-teman itu kalau gak salah ada seperti ini cuman tentu gak sama ya maksudnya hal-hal di dalamnya hal yang terlaki kayaknya gak sama banyak anak-anak di bagian ini karena ya tahu anak-anak kan bosan mungkin ya di bagian yang di bawah tadi nah ini anak kecil yang bisa mengangkat VW anak kecil terkuat di dunia gak gitu ya teman-teman ini jadi konsep teknologi dipakai gitu nah ini experiment asik can see wow science is action frictionball gitu ini beratnya berat banget kalau gak salah berapa ya 300 kilo gitu kalau gak salah tapi bisa dengan bisa berputar nah segitu aja teman-teman perjalanan kita hari ini jangan lupa untuk follow dan sorry bukan follow subscribe dan like video ini nantikan juga video-video lainnya buat teman-teman yang ingin kesini tiketnya bisa dibeli di website dari musimnya sendiri scienceandindustrimuseum.org.uk terima kasih selamat menikmati